Pemirsa, kondisi pelabuhan Merak sejak malam hingga pagi ini terpantau ramai oleh pemudik kendaraan pribadi yang akan menuju ke Pulau Sumatera. Selain itu, kondisi pelabuhan juga masih dipadati oleh truk ekspedisi. Untuk informasi selengkapnya, sudah terhubung bersama kami koresponden Metro TV, Seferinal Putra di Pelabuhan Merak, Banten. Selamat pagi, Seferinal. Seperti apa kondisi pelabuhan di pagi hari ini? Apakah sudah ramai pemudik di sana? Ya, selamat pagi. Dapat kami informasikan kondisi pelabuhan Merak pada pagi ini terpantau ramai lancar. Yang mana sudah terjadi peningkatan pemudik khususnya untuk sepeda motor atau roda-roda dan kendaraan pribadi. Dan selain itu juga terpantau truk ekspedisi juga masih memadati pelabuhan Merak, baik di dermaga reguler maupun dermaga eksekutif. Dan mulai terjadinya peningkatan pemudik mulai terjadi pada hari minggu pagi hingga pagi ini. Dan menurut data posko SDP, pemudik yang telah menyebrang ke Pulau Semasa yaitu sebanyak 97.176 orang dan untuk mobil 24.184 unit. Dan untuk sepeda motor sebanyak 12.512 unit. Dan ini merupakan peningkatan pertama yang terjadi di pelabuhan Merak sendiri. Dan untuk puncak arus mudik di pelabuhan Merak sendiri akan terjadi pada hamil 4. Karena memang penjualan tiket online pada hari tersebut tercatat akan menyebrang kendaraan pribadi sekitar 2.000 kendaraan pribadi. Dan untuk hingga saat ini tiket yang telah terjual oleh pihak SDP sebanyak 742.070 unit kendaraan. Kemudian, bali sedia. Baik, Seferinal informasinya untuk di pelabuhan Merak saat ini dibagi ke dalam 3 seksi ya. Nah, bagaimana terkait dengan pengaturan dan juga jadwal keberangkatan kapal nantinya? Ya, benar sekali Master. Dan untuk pelabuhan Merak akan dioperasikan sebanyak 41 kapal dan dioperasikan setiap harinya 31 kapal. Dan untuk pelabuhan Pelindo Ciwanda sendiri sebanyak 11 kapal setiap harinya. Dan memang hasil dari pemeriksaan PPTD sendiri kapal yang disiapkan untuk pengoperasian kapal di pelabuhan Merak dan di pelabuhan Pelindo sebanyak 66 kapal. Dan 5 kapal diantaranya tidak bisa dioperasikan karena ditemukan beberapa sejumlah peralatan kapal yang tidak memenuhi standar kelayakan kapal. Balik sedia. Ya, Seferinal tadi beberapa kali kami melihat ada kilatan petir di belakang Anda. Seperti apa kondisi di sana saat ini sebenarnya? Sehingga pagi ini kondisi cuaca di pelabuhan Merak masih terpantau normal. Memang sedikit pagi ini terlihat menduk dan pantauan beberapa hari ini kondisi pelabuhan Merak masih terpantau normal dan baik. Dan jika dilihat prediksi BMKB beberapa hari yang lalu mengatakan memang akan terjadi cuaca buruk beberapa hari ke depan. Namun tidak seperti cuaca yang sudah terjadi beberapa pekan yang lalu. Terima kasih Seferinal Putra atas informasi Anda dari pelabuhan Merak Banten. Selamat kembali bertugas Seferinal. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.